Intro Assalamualaikum dan hi guys Apa kabar? Apa baik? Alhamdulillah So hari ni kita nak masak apa mak? Ini hari cili masak Oh banyaknya jenis cili Ini empat jenis Ini masak barmi Saya pun barmi Baru masak resepi ni So nama? Nama apa? Subji Subji ke? Cili subji Crunchy Cili subji Tengok nama yang baru Mak Fatimah letak untuk resepi ni So jom kita tengok bahan-bahan yang dia perlukan Itu cili tengok Ini cili sosok eh hari tu kita beli Cili sosok ke something Kita beli dekat Innisfake hari tu Dia ada beberapa jenis lah nanti boleh Ini tengok Ini tengok macam mana? Warna purple? Purple Cili tau? Cili Semua cili Tentang lah pedas kan? Nanti kita makan baru kita tahu Pedas ke dah pedas? Tentang tengok Cakap Okay Ini tengok Ini tengok macam mana? Ini cili padi tapi dia panjang Besar Panjang macam tu Yang ni memang pedas lah Satu cukup lah Lepas tu ada carrot Carrot sebiji Nanti kita potong semua ni eh Okay and then kita ada paste halia dan bawang putih Sebanyak satu sudut kecewet Ini satu sudut cukup Okay Okay and then kita ada udang And then kita ada bawang merah Bawang merah Holland Bawang Holland Bawang merah biasa Bawang merah lagi satu lah Ini warna pekat sikit Okay warna merah Alright And then Okay and then kita ada susu santan kelapa MLS MLS brand ya Okay And then kita ada serbuk kari daging Homemade punya ya Yang ni saya akan letak link untuk mengetahui Resepi untuk membuat Ataupun menyediakan serbuk kari daging ini Alright Memang sedap kira guys Hmm Bau memang sedap Hmm Okay kita dah cuci semua cili-cili yang kita nak perlukan So jom kita potongkan Okay So kita potong besar-besar sikit ya guys Nampak macam pedas je Takpe kita akan buat testing untuk korang Okay Apa-apa pun kita yang try first ya So kita potong semua cili tu lah You want to putong Okay so kita masukkan dalam satu Baldi ataupun satu periuk lah Okay Ataupun mangkuk Okay Yang dia ni potong Half dah cukup kan Separuh Okay kita potong satu Okay kita potong satu You guys Okay Kira dah potong Ini cili tu nak Satu Kedas tu ni Okay Satu cukup ni Saut Satu bigi cukup Okay So jom kita masak Let's go Okay so pertama sekali kita letakkan periuk di atas sapu Biarkan dia panas dulu ya Okay so pertama sekali kita masukkan minyak masak ya Lepas periuk dah panas tu kita masukkan minyak masak secukupnya Okay lepas dah panas tu kita masukkan daun kari Hati-hati ya Bila masukkan daun kari tu Then kita kacau-kacau Okay lepas tu kita masukkan paste halia dan bawang putih And then masukkan sedikit serbun kunyit Untuk colouring lah untuk kita punya warna Macam nampak Sedap Macam menarik sikit Okay Jangan lupa untuk kacau-kacau je guys And then kita masukkan udang Okay Guys resepi ni mudah untuk kita nak masak ya Sekejap je kita boleh siapkan Okay lepas dah masukkan udang tu kita kacau-kacau Lepas tu kita tunggu sampai dia masak je Okay and then masukkan secukup garam Okay and then masukkan udang yang saya tunjukkan udang tu dia akan bertukar warna orangey Warna orange-orange tu So maksudnya dia sudah masak lah bila dah tukar orang-orange tu Okay Okay next kita nak masukkan serbuk kari daging homemade yang saya tunjukkan tadi ya Dalam satu sudu dia je sudu besar dulu kan Okay dah cukup dah Satu sudu besar je ya And then kacau-kacau ya Ya Allah Yang ni pun dah nampak sedap guys Okay next kita nak masukkan santan kelapa Setengah kotak kan Setengah kotak cukup ya Hmm nampak tak Okay Sikit lagi masuk lepas tu kita boleh kacau-kacau ya Ni lampu lagi satu hal Sorry guys Okay Nampak macam udang masak lemak Tapi bukan lemak ya Yang ini adalah cili subji Okay sedikit tambah lagi garam ya Ini kacau-kacau Okay lepas sumi nek tu kita boleh masukkan Cili-cili carrot yang kita potong tadi ya Okay Lagi sekejap je kita boleh siapkan dah And then kita masukkan bawang merah yang kita potong tadi juga ya Okay Okay and then kita kacau-kacau ni guys Lepas dah masukkan sayur-sayuran ni Berapa minit kita kena masak? Dua minit Dua minit cukup Lepas tu kita boleh tutupkan apinya Wow Nampak tu Look so yummy Yang ini kita boleh makan dengan roti ke Dengan nasi ke Apa-apa pun boleh Alright Kita tahulah cili-cili tu rasa macam mana Sekejap lagi kita boleh tawar dah Okay Okay selepas dua minit Kita kacau-kacau dulu And then kita boleh tutupkan api Dah siap dah Kita punya cili Subji Crispy Kenapa crispy? Kita goreng selama dua minit je So dia punya cili-cili semua crunchy lah Krop-krop-krop-krop macam tu Nanti saya tunjukkan bunyi dia ASMR kita buat Alright Alright So itu saja So jom kita tutupkan apinya Dah tutup dah Okay Okay guys Sekarang kita ada dua keping roti bakar Yang kita bakar menggunakan butter ya So kita bakar dulu dua keping roti Lepas tu kita masukkan inti yang kita buat tadi Cili Subji ya So letaklah seberapa korang nak Anda nak Letaklah cili Lepas tu ada udang Lepas tu ada cili warna purple tu Semua letak Secukupnya Secukupnya Trust me Saya dah makan sekeping tadi I mean Satu set tadi Memang sedap Sekarang tiba-tiba untuk masa Ayah untuk dirasak Okay sekarang ayah saya tengah try Okay makan Makan tak Lepas tu bagi review Makan dulu Punya-kunya Telan dulu Sedap? Sedap Sedap ya? Banyak sedap Banyak sedap? Sedap Pedas ke? Sedap 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 Ini nama cili sabuji Sedap lah Sedap Okay bye